Saat malam pemirsa dan menyaksikan headline news pukul 19, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan, Satgas Tindak Pidana Penjucian Uang atau TPPU untuk mensupervisi transaksi mencurigakan Rp349 triliun akan dibentuk besok. Mahfud memastikan kerja Satgas TPPU independen meski tidak melibatkan pihak eksternal. Mahfud juga menyebutkan KPK tak dilibatkan namun akan menindak lanjuti sesuai dengan kewenangan KPK. Dapatkan karena itu adalah hasil RDP dengan Komisi 3 DPR harus dibentuk Satgas. Besok akan dibentuk Satgasnya. Pokoknya akan ditindak lanjuti sesuai dengan data yang sudah terungkap ke publik dan sudah diserahkan ke DPR. Besok pagi hari Jumat akan dilibatkan. Apakah itu melibatkan pihak eksternal karena efektivitas dan independensi Satgas ini diragukan Pak? Karena bagaimana ceritanya bisa mempersihkan sementara Kementerian Keuangan Kepelibatkan di Satgas itu? Ya memang undang-undangnya kalau menyangkut pajak dan biadukai itu penyidiknya Kementerian Keuangan. Yaitu Dijen Pajak dan Dijen Biadukai itu penyidiknya. Memang banyak yang wah itu jeruk makan jeruk masa mau memeriksa dirinya sendiri. Tidak juga karena nanti ini akan melibatkan banyak institusi dan yang dari luar kita undang juga sebagai narasumber. Bukan sebagai apa namanya orang yang menindaklanjuti secara yuridis, pro-yusitsia. Karena tidak boleh selain polisi, jaksa, dirjen biadukai, Dijen Biadukai, Dijen Biadukai, Dijen Pajak, Dijen Pajak. Hanya itu yang boleh melakukan tindakan hukum. Tapi nanti meluas Anuna, panitianya itu, timnya nanti akan terjadi beberapa sehingga penilaian itu akan lebih objektif. KPK tidak ikut karena dia ada di luar kita, tapi saya sudah koordinasi dengan Pak Firly bahwa Pak Firly akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan KPK tanpa harus ikut.